Nyok, kita tegakkan 5 tertentu. Poli Kota Jakarta Selatan Trikurniadi, didampingi jajaran terkait, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan memimpin apel gabungan kesiapan aparatur dalam rangka pendertiban alat peragang kampanye pada pemerintah. Pelaksanaan Pemilu Kada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017, tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan pada hari Sabtu 11 Februari 2017. Apel gabungan dilaksanakan pada pukul 11 di Lobby Kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan dihadiri Ketua KPU Kota Jakarta Selatan Muhammad Iqbal, Ketua Panwaslu Kota Jakarta Selatan Ari Masuri, serta diikuti aparat gabungan dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Damkar, Satpol PP, tim sukses ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017, serta FKDM. Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi, beserta jajaran terkait, serta Ketua Panwaslu dan KPU Kota Jakarta Selatan, turut menyaksikan penurunan alat peraga berupa sepanduk dari ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan oleh ketiga tim sukses paslon gubernur dan wakil gubernur tersebut yang berada di perempatan Jalan Wijaya dan Jalan Prapancaraya. Wali Kota Jakarta Selatan Trikurniadi mengatakan, Tahapan dan momentum saat ini adalah masa tenang dan pembersihan alat peraga. Trikurniadi menginstruksikan kepada jajaran terkait untuk membantu tim sukses sesuai dengan permintaan KPU dan Panwaslu dalam rangka pembersihan alat peraga kampanye menuju masa tenang pemilu kada yang kondusif di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Terima kasih. Ini merupakan kita mendukung program KPU dan KPU. Biasanya kalau sudah dipadang harus turun, jadi kita bantu lagi untuk segera cepat malam ini harus tempas. Mungkin besok kita masih sisir lagi dengan anggota, sisa-sisa yang tidak copot. Ada perkiraan jumlah yang dikumpulkan? Ini ternyata lebih dari apa yang dikumpulkan. Bisa saja lebih. Ya kita serahkan sama pemiliknya lah. Pemiliknya mau diambil atau enggak? Kalau enggak kita musnahkan gitu. Disimpan di gudang, kalau enggak udah, musnahkan. Sepuluh kecamatan di Jakarta Selatan dari tiga pasangan calon, totalnya sembilan ratus umbul-umbul. Kemudian di tingkat kelurahan ada yang namanya Spanduk. Di tiga pasangan calon, totalnya lima ratus delapan puluh umbul. Spanduk, kalau konsisten dari sejak pemasangannya sampai malam ini, maka segitulah jumlahnya harus kita terbuka. Disamping ada bahan-bahan kampanye, ada poster, ada yang lain-lainnya, harus kita selesaikan. Karena dalam peraturan, tidak boleh yang namanya alat peragangan atau bahan-bahan. Dan ini pada saat masa tenang, tanggal 12, tanggal 13, dan tanggal 14 kembali. Dari kantor Wali Kota, Jakarta Selatan, tim liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan. Terima kasih telah menonton!